Selamat datang di channel youtube Kang Bai Sebelum lanjut silahkan klik subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa klik tombol loncengnya Halo sobat Kang Bai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel videos Kang Bai Si tukang ngoceng-ngoceng yang gak jelas seperti ini Baik sobat Kang Bai Seperti biasa bagi kalian yang baru saja pertama kali mengenai video dari Kang Bai ini Jangan lupa nanti kalau sudah selesai menontonnya Untuk di klik tombol subscribe-nya ya Dan juga jangan lupa untuk di klik tombol loncengnya Serta dukung perkembangan channel youtube Kang Bai ini Untuk segera bisa mendapatkan 1000 subscriber Karena saat ini subscribernya baru saja mencapai 823 subscriber Oke terima kasih Baik sobat Kang Bai Pada video kami masih seputar tentang Shopee Affiliate Program Bagi kalian teman-teman yang saat ini ingin mencoba peruntungan untuk Mendapatkan swan dari Shopee Affiliate Program Silahkan simak dan ikuti terus video dari Kang Bai ini Di sini Kang Bai sudah membuat beberapa video tutorial Cara bermain Shopee Affiliate Program Silahkan nanti kalian lihat-lihat saja Di channel youtube Kang Bai ini Baik Sobat Kang Bai pada video kali ini Sehubungan dengan adanya Apa namanya ya Peraturan terbaru dari Shopee Affiliate Program Yang baru saja diluncurkan ya emailnya Tanggal berapa ini Tanggal 22 Maret 2022 ya kemarinnya Sekitar jam 5 sore Di sini bahwasannya Shopee Affiliate Program Membuat kebijakan panduan konten Shopee Affiliate Program Jadi buat para pemain Shopee Affiliate Program Ini wajib untuk melihat dan mengikuti Semua kebijakan yang dibuat oleh Shopee Affiliate Program Apa saja sih isinya ya Ini kaitannya dengan konten-konten nanti yang akan di-share Atau di-upload ya Untuk menautkan atau mempromosikan link-link dari Shopee Affiliate Program Seperti itu Oke langsung saja Yang pertama Di sini panduan konten Shopee Affiliate Program Yaitu Bahwasannya konten yang sesuai peraturan Dan di sini ada konten yang melanggar peraturan ya Konten yang sesuai peraturan seperti apa Pertama di sini konten mempromosikan produk Shopee Mall Star dan Star Plus Yang tidak dilarang atau dibatasi Jadi untuk perkara contohnya seperti apa ya Saya kurang tahu karena memang tidak disampaikan di sini Konten-konten yang dilarang atau yang tidak dibatasi itu seperti apa Di sini yang kedua konten merupakan konten asli buatan sendiri Nah yang kalau model-model seperti ini ya Bagaimana Kalau kita kan kebanyakan ya Biasanya suka camat-comot sana-sini ya Begitu ya Becuali para influencer-influencer yang memang sudah memiliki nama Renten gitu ya Yang sudah terkenal ya Bisa saja mereka Yang mendapatkan penawaran langsung dari Pada para afiliat-afiliat ya Dari Shopee yang mempunyai produk seperti itu Oke lanjut yang ketiga Konten tidak mengandung unsur vulgar Pornografi Atau diskriminatif dan atau kekerasan ya Ya tentu saja perkara ini ya Panduan ini memang harus tidak diperbolehkannya Wajib bahkan Terus yang ketiga konten tidak mengandung Sarah Ya gak apa-apa Oke boleh Konten atau pesan bersiling upload tidak bersifat spamming ya Ini kalau spamming ini artinya ya Kalian saking kepingin cepat-cepat untuk mendapatkan hasil cuan ya Begitu Kalian sebar tuh spamming tuh di grup-grup facebook Grup-grup WAG ya WA group segala macam gitu secara brutal ya Sehari seribu kali share seperti itu ya Itu namanya Sifatnya spamming gitu Dan yang konten yang melanggar peraturan itu ya Seperti ini yang pertama konten mempromosikan Wih rokok ya Rokok-rokok ini termasuk tidak dilarang nih Tidak diperbolehkan ya Produk palsu dan atau produk dilarang atau dibatasi lainnya ya Kedua konten merupakan repost dari konten orang lain Nah ini nih ya Karena kebiasaan kita ya pada umumnya begitu ya Bagi yang males untuk nge-leaks atau bikin konten sendiri tuh ya Enak banget ya buat nge-repost gitu Ya termasuk saya juga ya Kadang begitulah gitu kan Kalau lagi males bikin sendiri ya Cari aja yang sudah ada ya Banyak gitu kan di Sosial media tinggal comot aja Kemudian langsung di edit sedikit-sedikit di share gitu ya Oke yang ke selanjutnya Yang melanggar itu adalah konten mengandung unsur vulgar Ya kebalikannya yang tadi Yang kedua yang seterusnya konten terkait dengan Sarah Dan juga yang bersifat spamming Dan itu yang tidak diperbolehkan Seperti itu Dan pelajari jenis pelanggan Kemudian pinatu setiap program selengkapnya ya Di sini 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 Jenis pelanggaran ya Ini jenis pelanggaran Seperti ini Oke Ya 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 Nanti Oke Langsung dibaca saja ya Jenis pelanggaran Yaitu mempromosikan produk yang terlalang dan dibatasi Penyalahgunakan logo Yang dapat merugikan Shopee Ya Pelanggaran hak cipta dan kasih lian Ya tadi Pornografi Sahara Dan spamming ya Sama saja ya Kemudian penaltinya Penalti itu adalah Sebuah Man ya Teguran 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 Atau sanksi Seperti itu ya Di sini Yang pertama Konten wajib dihapus Jika tidak Komisi tidak akan dicairkan Ya Pemberian peringatan dan wajib Untuk menghapus konten terkait Penalti sesuai dengan undang-undang Ya Penalti wajib dihapus Jika tidak komisi tidak akan cair Pemberian peringatan dan pemblokiran Atau Shopee Average Program Ya Oke Nah di sini Jika teman-teman Terasa Menyadari Ya Terkena pelanggaran Apa namanya Konten ya Ya silahkan nanti Dilaporkan ya Di Shopee Team Untuk ditindaklanjuti Eh Sahabat gangbay Seperti itu ya Eh Jenis pelanggaran konten dan penalti Serta Tadap panduan konten Shopee Affiliates Program Yang Kalian harus Patuhi dan ikuti Supaya Apa ya Pendapatan kalian Bisa Berkah Kalau sudah berkah Ya tentu bisa masuk ke dalam rekening Kalian Begitu Ya Baik Sekian dulu Video dari Kangbay Jangan lupa untuk Klik like share Comment dan juga Subscribe Terima kasih Tetap semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa